Sebagai murid atau siswa di sekolah ini, harus memiliki organisasi supaya kegiatan-kegiatan kita dalam sekolah ini bervariasi. Bukan hanya sekedar belajar dan pulang. Begitu terus, itu kan tidak ada variasinya, artinya terlalu monoton. Maka kita menciptakan organisasi OSIS ini supaya kita yang sebagai murid, bukan hanya sekedar belajar saja di sekolah, cuman punya kegiatan. Jadi kita sudah punya tiga calon. Saya mau tanya, visi-visinya sudah selesai semua? Sudah. Nah coba bacakan dulu, calon nomor satu coba. Kami ingin menjadikan sekolah kami, M.J.T.A.B.L.Mu'in, mau menjadi lebih menarik dan lebih berdisciplin. Satu, menjaga kebersihan antar kelas. Dua, mengingatkan keamanan dan ketertiban antar siswa di kelas. Tiga, mengaktifkan kembali upacara bendera pada hari Senin. Empat, membentuk tim kebersihan dan kerapian di setiap kelas. Contoh, membuat fas bunga di depan kelas. Mengontrol kerapian kehatian siswa-siswi. Melarang menggunakan alas kaki selain sepatu. Mengaktifkan ibadah sholat duhur secara berjangan di kelas, di masjid sekolah. Melarang siswa menaiki kendaraan buruh. Misi nomor satu, membuat sekolah berkembang lebih baik lagi. Misi, gotong royong setiap hari akan. Dua, menjaga sikap bolos. Tiga, menjaga sikap ketika ada guru masuk. Empat, tidak merusak fasilitas kelas. Contoh, seperti calai-calai meja, menulis dinding kelas. Empat, lima, menjaga kerabian dengan kelengkapan seragam. Enam, melaksanakan sholat duhur setiap hari. Tujuh, menertibkan upacara setiap berpagi. Delapan, menjaga keindahan dihitungkan sekolah. Sembilan, menjaga keamanan fasilitas. Tuh, seperti motor. Sepuluh, menertibkan uang infat setiap hari Senin. Sebelas, menjaga kerabian buku sekolah. Dua belas, menadakan romba setiap 17 Agustus. Tiga belas, menertibkan jadwal masuk dan berwarnai. Fisit, mampu menicatkan nilai sopan, Sampai mendiri dan tekun menciptakan lingkungan sekolah yang berusaha aman dan tenteran bagi sesuatu, Suara, siswi, dan guru. Misi, menata. Menahati tentang tertib dan ajaran yang berlaku di sekolah. Melakukan goto royot. Meningkatkan pentingnya menjaga lingkungan. Tidak ada istilah kata senior dan junior. Semua saling membantu. Meningkatkan kesadaran tentang kebersihan sekolah. Menenangkan sikap disiplin pada diri setiap siswa. Menjadikan wadah siswa untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya. Menegaskan kerapian serta kesopanan dalam berpakti. Oke, bagus. Ya, misi dan misi kalian yang tadi yang kalian bacakan itu semua sudah bagus sekali. Namun itu semua nantinya harus diwujudkan. Dan pada saat kita diwujudkan bukanlah hanya yang punya tugas itu ketua dan ketua-ketua saja yang punya tugas. Ya, tapi nanti setelah kita terpilih, maka kita juga harus membuat struktur organisasi. Harus memiliki anggota. Terima kasih. Terima kasih.